Wow, Besti! Kita lagi di gasurgannya bakso. Betul, kita makan bakso enggak cuma di tukang bakso yang gerobakan. Tapi kita langsung datang ke pabriknya ini pembuatan bakso. Lihat, ada aneka macam bakso di sini dan banyak banget. Kalian bisa lihat ya, Besti kita lagi di bakso gajah mungkur Bintaro sektor 3. Ini adonannya, Pak. Itu adonan bakso halus. Adonan bakso halus. Ini bakso halusnya yang udah dicetak. Oh, jadi cetakannya Bapak tuh udah pakai mesin ya. Ini nih mesinnya nih. Ini mesin cetakannya, jadi nanti dari sini tuh langsung keluar. Wow, Besti! Ini sih surganya pecinta bakso. Semua bakso di sini fresh karena dibikin sendiri setiap harinya. Bahkan dalam sehari bisa menghabiskan 80-100 kg daging sapi. Tete dan bara bakalan pesen bakso rawit komplit. Baksonya super lengkap nih, karena ditemenin sama sayuran dan juga mie. Ditambah sama tetelannya yang juga super gemoy. Untuk pendampingnya ada bakso halus dan juga bakso urat Besti. Dalam sehari bakso ini tuh bisa menjual sampai 500 porsi loh. Aduh, beneran gak tipu-tipu deh. Langsung aja yuk Besti, siapin mangkok bakso kalian. Dan kita makan bareng Tete dan juga bara. Wow, Besti kalian bisa lihat ya. Kita pesan yang cabai rawit. Betul. Rawitnya saking dikasih penuh sampai dari sini tuh. Sampai kelihatannya nongol ya. Sampai bocor nih. Kita coba yuk. Uh, gurih banget. Aduh, aku penasaran. Kita langsung unboxing gimana ya. Kita belah si baso rawitnya. Aduh, aduh, aduh. Wow. Kita mau bunca apa sih? Wuh, ya ampun. Baksonya juga halus banget loh ini. Aduh, udah ada gila-gilanya ini baso. Lihat dong. Kita coba ya Besti. Kita coba tekstur baksonya di sini. Wadidaw, gawat Besti. Ini baksonya definisi meledak di mulut Tete dan juga bara. Hmm. Baksonya baso urat. Tapi mungkin karena dia rebusnya agak lama, sampai uratnya juga jadi halus gitu, Besti. Meskipun udah banyak rawit kayak gini ya. Tapi tetap harus ada mis dasunnya. Kita racik gimana Besti? Aku baso. Yuk. Biar makin mantul, kita racik dulu Besti sama persambelannya. Betul, dan kalau misalkan dilihat ya bara. Tetelannya itu potongannya kayak potongan ayam kalau demi ayam gitu ya. Kecil-kecil kayak gitu ya. Tuh. Mari makan lagi Besti. Isian bakso dengan full rawit ini semakin nikmat saat landing di ledak. Nah, selain tetelan bara. Tadi aku pesen juga ini nih. Ada tulang-tulangannya. Tulangan-tulangannya ini. Wuh, ini mantap banget. Lihat tuh. Diguyur dulu Besti sama kuahnya. Betul banget. Biar makin endol. Setelah diguyur, baru digrogot. Wow. Bakso halus dan bakso uratnya juga kenyal dan berasa dagingnya loh Besti. Apalagi ditambah tetelan gini nih. Beuh, makin menyempurnakan kenikmatannya Besti. Kalo uratnya bisa langsung digigit kayak gitu. Ini sempurna nih. Tekstur uratnya masih dapet. Tapi gak susah gitu. Gak. Grogotnya. Gak cuma baksonya aja nih Besti. Tete dan bara juga cobain Miyamin yang selalu diburu warga bumi. Langsung aja kita rebus mie ke dalam air yang sudah mendidih. Sambil nunggu matang, kita masukin perbubuan duniawi ke dalam mangkuk. Tuang mie yang sudah direbus tadi dan diaduk-aduk. Lalu tambahkan ayam semur Besti. Oke Besti, saatnya kita unboxing part kedua. Nah sekarang kita mau coba ada menu mie ayam. Mie ayam yamin. Kita coba ya. Manis guri ya? Manis guri dua-duanya. Endel. Tapi aku suka karena manisnya tuh yang gak sampai manis banget. Ini tekstur mie nya. Kita cek. Coba mie nya ya. Rasa manis dan guri khas minyamin langsung melekat ke dalam lidah bara dan tete. Enak loh ini. Enak. Kenyalnya dapat ya. Mie nya kenyal. Terus ukurannya pas. Ukurannya pas. Mie nya pun manis dan gurih Besti. Aku suka. Kita racik. Biar agak nyemak-nyemak nih. Disini kan sudah ada tetelan ya Besti. Tuh, lihat tetelannya. Wuuuh. Kita campur ya. Si tetelannya kesini. Wuuuh. Biar dapet tetelannya. Gurih tetelannya dapet. Terus kuahnya juga dapet sedikit. Wuuuh. 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 Cukup. Kita kasih saus. Kita kasih sambal aja. Wuuuh. Orang ada yang suka. Ada yang enggak ya. Mie ayam dikasih asem atau suka ya. Aduk Besti. Tuh kan. Keluar guri-guri dari tetelannya. Wuuuh. Like you didn't know what it was. I'm sorry. Mie-nya juga kenyal. No lembek-lembek. Klep Besti. Ayam dan tetelannya. Wuuuh. Kita cobain dulu setelah udah diracik ya. Emang paling enak sih kalau makan Mie Amin diracik sama persambelan. Tetelan duniawi. Nah ini. Karena tetelannya disini gurih banget. Endol banget. Kita. Sayang banget kalau enggak. Makan sepuas kita makan tetelan disini. Nah kita campurkan langsung sama mie ayam. Pecinta Mie Amin wajib banget sih. Datang kesini karena nikmatnya beneran juara. Oke Besti. Jadi langsung aja kita rating untuk baso gajah mungkur Bintaro ya. Tentunya yang ada di Bintaro. Dari 1 sampai 10 ratingnya aja. Adalah... Lapar. Yeay. Ini Endol. Cocok banget di lidah kita. Pasti di lidah kalian juga cocok. Jadi langsung aja datang tandanya bikin lapar. Approve. Mantap. Partisi di MEN. Di